Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah pataka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Yaitu Melayu ramai pembelot Ustadz Badlishah ala Udin Khalifah untuk semua ofisial Ini daripada channel Khalifah untuk semua Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Negara di dunia dulunya Islam Sekarang tak Islam lagi Spanyol dulu Islam 800 tahun Islam Tapi sekarang Spanyol tidak Islam lagi Filipina Itu dulu Manila Ibu negaranya Nama asalnya Fi Amanillah Di bawah penampuan Allah Tetapi Tukar agamanya menjadi agama lain Namun kita Alhamdulillah Walaupun penjajah Silih berganti Datang ke tanah air kita Selama 446 tahun Kita dijajah Itu tak tukar agama Mungkin orang kata Mungkin dia orang tak paksa Kita tukar agama Eh jangan Kalau kita kaji sejarah Orang putih Portugis Mula-mula datang dulu Dia kata datang Nak mencari rempah Itu dia temerang saja Kalau dia datang Nak cari rempah Kenapakah Pada 11 hari bulan September Tahun 1509 Dia hantar Ketua delegasinya Dari Portugal Namanya Diego Lopez Di Square Kalau nak cari rempah Hantarlah Tukar masak Chef Tapi Diego Lopez Di Square Ini padri Apa kena mengena Mencari rempah So Tok Imam Tak ada kena mengena Tok Imam masjid Kita ya Itu kaki masak Nasi araplah Kari kambing Itu lain Zaman dulu Gereja Tak ada kena mengena Mencari rempah Ertinya Ada niat lain Sebab itulah Kalau kita kaji sejarah Orang putih Orang barat Datang ke negara kita Menjajah Kerana tiga faktor Paling utama sekali Pertama sekali Kerana Dia panggil Tiga G Three G's Gold Glory And Gospel Gold Ertinya Kekayaan Bumi Malaysia Kalau tak kaya Tak ingin Dia datang Betul Kaya atau tidak Bumi kita ni Tak payah ceritalah Tuan-tuan Kan macam ceramah Dari jabatan pertanian Pula kita ni Kemalam ni Garam Punyalah kaya Bumi kita ni Saya dulu lama Duduk di tanah Arab Orang Arab Kalau tanya Nt dari mana Malaysia Wah Malaysia Masya Allah Malaysia surga Saya tanya Kenapa pula surga Nt punya negara Tanam tongkat Jadi pokok Anan punya negara Tanam pokok Jadi tongkat Mampus itu pokok Orang Arab Hari-hari Silam pokok Tak hidup Tak hidup Kayi Zenon di MZ Betul Banyaknya pokok Kat Arapah Itu pokok Arapah Baru tanam Tahun 1955 Siapa yang menanamnya Presiden Soekarno Betul Orang Jawa Yang pergi tanam Sampai sekarang Dipanggil Syajarah Soekarno Itu pun pokok Merambu Atau semambu Bawa kepada Jawa Tanahnya Ambil kepada Thailand Baru hidup Baru hidup Negara kita Khususnya Dia punya Kekayaan Luar biasa Sebab itu United Arab Emirates Tiap-tiap tahun Import Daripada negara kita Sayu dan buah-buahan Saja 40 bilion US dollar Setahun Sebab Dia tak boleh tanam Kalau kita kaji Sejarah Ada satu Puji-pujian Pernah diberikan Oleh seorang Pemimpin terhebat Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Atau Keraton Majapahit Ini kerajaan Hindu-Buddha Terakhir Yang memerintah Nusantara Terkenallah Dalam sejarah Satu watak Namanya Patih Gajah Mada Atau Gajah Mada Tahun 1313 Dia jadi Maha Patih Ataupun Menteri Besar Zaman Ratu Sri Tribut Wanuk Tunggah Dewi Maha Rajasar Jaya Wisnu Wardani Raja Majapahit Yang ketiga Dia naik pangkat Zaman Hayam Murug Jadi Amang Kubumi Ataupun Perdana Menteri Di zaman Kerajaan Mojopahit Kerjanya Dia ni Panglima Besar Terkenal dalam sejarah Dia panggil Sumpah Palapa Ini kalau Tuan-tuan Buka internet Ada Jangan buka sekarang Habis ramah lah Semua tu Datang macam Hayi Muka Malam ni Nekadil Nol Muka Mpun Malayilah Abis ramah Sumpah Palapa Ini dijatatkan Dalam serat Pararaton Ataupun Kitab Raja-Raja Dia bersumpah Sira Gajah Mada Papatih Amang Kubumi Tan Ayun Amukti Palapa Sira Gajah Mada Lamun Hurus Kalah Nusantara Insul Amukti Palapa Adalah Saya katanya Yang bernama Patih Gajah Mada Bersumpah Tidak akan Makan yang Sedap-sedap Selagi Saya tidak Menundukkan Seluruh Nusantara Lamun Kalah Ring Gurun Ring Seram Tanjung Pura Ring Haru Ring Fahang Dumpu Ring Bali Sunda Palembang Tomasih Samanan Ingsun Amukti Palapa Beberapa Negara Negara Yang disebutkan Termasuklah Semenanjung Tanah Melayu Ini Dia bersumpah Takkan Makan Sedap Apa Sebab Dia kata Tidak Adalah Muka Bumi Yang Paling Kaya Melainkan Tempat Kita Ini Sampai Direkodkan Dalam Kekawin Negara Krotogomo Karya Mbupu Prapanca Pada Pupu Gambut Baik Kelapan Sampai 16 Gemah Repah Loh Jinawi Tototiti Tentrum Ketorah Hacor Tukul Kang Sarwut Dinandur Murah Masya Allah Tak Nerti Guys Puji Yang Diberikan Oleh Orang Dulu Terhadap Negara Kita Punya Kekayaan Saya Tak Tahu Di Selangor Kaya Ataupun Tidak Tapi Kalau Negeri Saya Pahang Darul Makmur Itu Memang Makmur Betul Kekaya Makmur Betul Masya Allah Di Pahang Namanya Raup Kenapa Namanya Raup Banyak Emas Begitu Banyaknya Emas Dulu Orang Tua Ambil Dalam Sungai Pakai Raup Raup Raya Dapat Emas Tak Baya Dulang Masya Allah Itu Usul Nama Raup Raup Raya Dapat Emas Dan Emas Masih Belum Habis Sampai Sekarang Masih Ada Emas Sampai Sekarang Betul Betul Seminggu Dapat Sekotak Besar Kotak Mancis Seminggu Dalam Takde Takde Dalam Jerebu Jerebu Keluar Jerebu Tak Putus Sejak Daripada Zaman Majah Pahit Emas Itu Dah Ada Di Situ Kalau Sebelah Pahang Barat Keratung Muazzam Ibam Ibam Itu Singkatkan Daripada Ibam Iron Bokside Aluminium Mineral Bayang Enggal Empat Punsul Dia Tak Putus Itu Baru Satu Pahang Selangor Tak Paya Ceritalah Ini Tonton Duduk Atas Lombong Semua Semua Lombong Batu 13 Terkenal Betul Dengan Lombong Masa Itu Batu 13 Batu 14 Baru Dulu Kampung Kenangan Batu 13 Yang Terkenal Sungai Kelang Semua Lombong Terkenal Buaya Pucung Tahun 87 88 Terkenal Kaya Betul Subuh Bumi Kita Tahap Keseburannya 15 Meter Orang Lain 5 Meter Tanam Apa Saja Hidup Jangankan Pokok Meja Poram Ceramah Ini Tuan Tuan Dia Akan Di Tengah Tempat Parking Seminggu Hujan Panas Seminggu Tumbuh Pokok Pada Meja Tumbuh Pokok Punyalah Champion Saya Ingat Masjid Ada Pokok Atas Bumbung Ada Pokok Cabut Sebab Sebab Kalau Dibiarkan Dia Bocok Bocok Akarnya Itu Nurun Ke Bawah Kalau Dia Dah Buat Lubang Ada Bocok Neskaya Kalau Hujan Saya Ingat Banyak Masjid Cantik Meldi Banyak Apa Sebab Banyak Pokok Atas Bumbung Bukan Kita Tanam Datang Itu Sebab Itu Dulu Orang Putih Dia Ambil Biji Penih Getah Ambil Di Brazil Tanam Di England Tak Hidup Dia Bawa Ke Kuala Kangsa Tahun 1887 Tanam Di Situ Sampai Sekarang Hidup Luar Biasa Sekali Betul Dan Saya Tuan Tuan Di Sini Ada Yang Dulu Semua Getah Semua Daripada Betul 12 Sampailah Nak pergi Ke Kinara Sampai Nak pergi Ke Taman Tenaga Sampai Sekolah Dharma Kiri Kanan Semua Getah Ketika Itu Semua Getah Austral Mining Dan macam-macam Lagi Semua Getah Orang Putih Pun heran Macam mana Getah Boleh hidup Subur Kalau Di Melaka Negeri Sembilan Sepanjang Jalan Kampung Itu Semua Getah Itu dulu Orang Negeri Sembilan Melaka JKR Pasang Signboard Dilarang Memotong Marah Diorang Apa Bondo Tak boleh Motong Mula Dia Kampung Bangin Motong Noreh Itu Motong Tak boleh Motong Pada JKR Kata Jangan Memotong Double Lain Terpaksalah Tukar Signboard Itu Sama Juga Kelapa Sawit Yang Kita Kempen Sayang Sawit Sayang Sawit Ini Sawit Asal Daripada Mana Daripada Jengka Takde Sawit Asalnya Daripada Afrika Barat Afrika Orang Afrika Dia Tak Pandai Jaga Pokok Bagi Dia Kelapa Sawit Pokok Liar Sama Macam Tempat Kita Pokok Salak Saya Ingat Pokok Salak Ya betul Rosan Rosan King Dia Kenal Salak Dia Tak Kenal Orang Putih Ambil Daripada Anggola Dan Gambia Tanam Di England Tak Hidup Bawa ke Malaysia Elok Banyak Pula Hidupnya Luar Biasa Sekali Sampaikan Orang Afrika Turun Kapal Terbang Dekat KLIA Sepang Sebelum Landing Nampak Ladang Banyak IY Apa Semua Dia pun Tanya Pokok Susun Cantik Jawab Belumpang Kelapa Sawit Tanam Pakai Pembaris Lurus Dia Heran Orang Selalu Puji Thailand Thailand Lagi Hebat Buah-buahan Dia Semua Lagi Bagus Daripada Malaysia Tak Ada Patriotik Langsung Thailand Memang Buah-buah Bagus Tapi Thailand Tak Boleh Tanam Kelapa Sawit Tak Dapat Sebesor Thailand Hanya 2.9% Daripada Permukaan Muka Buminya Boleh Hidup Kelapa Sawit Tak Boleh Hidup Ok Tak Semua Betul 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 Berbuah Dulu Kurma Kalau tanam Di negara Arab Timur Tengah Antara 5 hingga 7 tahun Baru Dapat Hasil Tapi Malaysia Punya Kurma 3 tahun Luar Biasa Sekali Betul 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 Ini kuat beranak, kuat kahwin. Poligami kerja. Jadi, nak beli, kena sepasang. Jantan tina. Kita manalah kenal jantan tina. Tengok serupa. Rupa beli dua-dua jantan. Mana nak beranak dua-dua jantan. Betul, betul. Taruh, beri dua-dua tina. Pun sama juga. Kena cari orang yang pandai. Tanam jantan tina. Tanam pula kena dekat-dekat. Kalau jauh, tak nak beranak. Mengandungi adu tu lah. Dia kuat beranak, tapi dia nak dekat. Pandai-pandai lah tuan-tuan cari siapa nak membekalkan pokok kurma. Tapi, boleh hitung. Jadi, yang pertama. Orang putih datang nak mencari kekayaan. Yang kedua, orang putih datang kerana faktor glory. Glory dia, kemegahan. Dia sesama dia, megah. Negara-negara penjajah seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Britain, Perancis. Ini semua negara penjajah. Sesama dia tu, dia berbangga-bangga lah. Kau dapat mana? Aku dapat Riau. Oh, Riau. Kau dapat apa? Aku dapat Johor. Dia berbangga sama dia. Satu persaingan. Dan patut yang ketiga. Orang putih dulu jajah kita. Ini mustahak. Faktor gospel. Gospel ni maknanya faktor ugama. Dan ini bukan cikamah resis, tidak. Ini sejarah. Orang putih memang datang nak memperjuangkan ugama. Dan itu hak dia. Hak dia untuk nak perjuangkan atas ugama dia. Ya, ustaz. Tak adalah. Kita tak belajar pun dalam sejarah baik. Sejarah ada rekod-rekodnya. Raja Philip yang kedua, Raja Spanyol. Dia pernah keluarkan dekri. Satu pun istiharan. Mana-mana lelaki Portugis. Yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan. Orang Melayu. Dan tukarkan ugama perempuan itu. Dia akan dapat pengecualian cukai LHDN. Mana melompat tak payah dikri. Mau tak melompat. Kalau kita berlompat. Tak payah dikri. Tak payah bayar pun. Dan mana-mana bekas banduan yang dalam perol. Kalau dapat kahwin wanita tempatan. Terus dimerdekakan. Dapat pengampunan. Jadi berbondong-bondonglah orang Portugis ketika itu. Nak kahwin dengan rakyat tempatan khusus ini di Melaka. Maka ada direkodkan secara rasmi. Tahun 1604. Alfonso di Albuquer. Uruskan perkahwinan tentera-tentera Portugis dengan orang tempatan. Dan rekod rasmi dia tulis ada 200 perkahwinan. Itu yang rekod jumpa. Rekod tak jumpa. 200 perkahwinan. Hasilnya wujudlah satu kelompok yang menjadi bumi putera di Malaysia sekarang. Namanya kelompok Serani. Serani. Muka Melayu. Tapi Nenek Moyang dia kahwin campur. Ini bukan cerita raksis seperti dah. Cerita sejarah. Okey. Dari dulu-dulunya kan. Dan mereka kekal menjadi rakyat yang setia kepada Malaysia. Walaupun Nenek Moyang yang asal daripada Portugal. Dan mereka bawa pula bahasa-bahasa baru. Hasil daripada perkahwinan dengan orang Portugis ini. Contoh kita orang Melayu. Jawa ke Bugis ke. Tetap pakai bahasa Portugis. Banyak. Apa bahasa Portugis yang kita pakai sampai sekarang? Kareta. Itu bahasa Portugis. Kereta. Kareta. Apa lagi? Sekolah. Sekolah. Sekolah itu bahasa Portugis. Apa lagi? Bandera. Bendera ke lah. Yang pacar siang malam ni. Apa lagi? Mantega. Aku makan nanang mentega. Mantega. Tuan-tuan yang kerja bomba. Jangan ada haka dengan Portugis. Bomba itu bahasa Portugis. Bomberos. Bomberos. Mana pasukan memadam. Jadi asal-masal bahasa bomba itu. Jabatan padam api. Tak sedap. Langsung bunyi. Nasib baik ada Portugis. Bomberos. Ah. Maksudlah juga. Kita kalau di sini. Hari Ahad. Orang tutup panggil hari Minggu. Minggu. Minggu itu Father Domingo. Setiap hari Ahad. Father Domingo. Dia punya paderi dia. Buat semayang. Ada semayang. Ada baca kutbah. Ada buatkan pengampunan taubat. Jadi orang Melayu itu suka. Nak pergi dengar kutbah dia. Disebutkan hari Ahad itu. Hari nak jumpa Father Domingo. Lama-lama panjang sangat. Sebut Domingo jadi Minggu saja. Hari Minggu. Minggu. Hari Minggu. Jadi hari Minggu. Okey. Bukanlah tuan-tuan tak boleh pakai. Kalimat Minggu itu pakai. Tak ada masalah. Ini sejarah saja. Cerita dulu-dulu. Dulu-dulu. Dulu-dulu punya cerita. Sebab itu. Kita tak boleh memadamkan sejarah. Bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang. Kerana nak ugameng. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal. Sebab orang tua-tua kita pertahankan. Perjuangkan. Betul-betul. Betul sekali lagi hadirin-hadirat. Kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. 24 Ogos tahun 1511. Ketika Portugis masuk ke Melaka. Dia jajah Melaka selama 130 tahun. Bukan sekejap. Bukannya sebulan dua. Bukan lima tahun. 130 tahun. Setelah kesultanan Melayu kepediri gagah. Selama 110 tahun. Kuat tak kita orang 62 tahun. Jangan act lah. Jangan act lah. Melaka yang sebegitu gagal. 110 tahun. Tombang dengan Portugis. Dijajah pula 130 tahun. Tapi adakah orang tua-tua kita. Ketika Portugis menjajah itu. Mereka pakat tidur beramai-ramai. Adakah mereka perangai macam kita. Main telefon siang malam pagi petang. Tidak. Orang tua-tua dulu tak pernah tidur. Tahun 1521. Kita ucap terima kasih. Sedara-sedara kita dari utara Sumatera. Sumatera utara. Khususnya di Aceh. Yang bertali arus. Membantu menyerang Portugis. Daripada Aceh. Tahun 1521. Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Aceh pertama. Dia serang Melaka. Serang tapi tak menang. Sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alawuddin Al-Kahar. Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka tiga kali. 1537. Dia serang. Kalah. 1547. Dia serang guna kapal. Pun kalah. Tahun 1564. Dia minta bantuan. Dari kerajaan Turki Usmani. Semasa itu kerajaan Turki Usmani. Dia perintah oleh Sultan Sulaiman. Yang merupakan Sultan Turki Usmania. Yang ke-10. Minta tolong. Tapi gagal. Adakah Portugis terlambut kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat. Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu. Seronok kerja dengan Portugis. Jadi dia orang dah dapat gaji. Ada allowance. Ada pangkat. Ada apa. Dia orang dah bertahankan Portugis. Yang malam pagi petang. Jadi Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang berlawan. Sesama kita. Kemudian Sultan Ali Riayat Shah. Sultan Aceh yang ke-9. Serang Melaka tiga tahun berturut-turut. 1573. 1575. 1577. Tapi tak menang. Pembelut ramai. Sambung balik di Sultan Iskandar Muda. Sultan Aceh yang ke-12. Dia serang dua tahun. 1615 dengan 1638. Hasil daripada serangan demi serangan bertali arus. Akhirnya Portugis lemah. 1641. Belanda datang. Belanda datang. Bila Belanda datang. Orang Aceh dah penat. Penat dah menolong. Orang tempatan masih lagi seronok. Dengan baju uniform dapat Abu Kamen. Oh. Dapat jadi awal kerajaan. Jadi orang pencen. Tak ada juang melawan Belanda. Belanda datang tahun 1641. Kita ucap terima kasih lah. Kepada saudara-saudara kita dari Makassar. Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Masya Allah. Orang Belanda datang jajah Melaka, Johor. Berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun. Oh lah apa. Datanglah orang-orang Bugis. Tahun 1782 sampai 1784. Yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara. Muncullah satu orang pahlawan terbilang. Marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak. Yang digelarkan Marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor. Kena kenangkan Marhum Raja Haji Fisabilillah. Apa sebab? Dia ni yang dipertuan muda. Kesultanan Johor Yaw Lingga yang keempat. Dia tengku mahkota Raja Muda. Dan dia lah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumuh bin Daing Celak. Raja Lumuh ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin. Syah memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di kota Melaka. 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui. Tangan kanannya memegang kitab Dala'ilil Khairan. Tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke kota Melaka. Tapi akhirnya gubun dia menjadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih. Jangan kau nak tukar ugama cucu cicit aku. Itu aja. Dia dari Makassar apa kena-mengena dengan Melaka? Pukhuah Islamiyah. 1786. Inggeris datang ke Tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang. Dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang. Ingat kita ni tak gerti. Buka negeri agak ni. Maka terpadamlah sampai sekarang. Sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu, bin Rajo Gandam, bin Rajo Manguyang. Dari Gunung Sahilan, bin Rajo Kuasa, bin Rajo Bakilab. Alam bertegak gelatungku bagi orang yang pertama. Raja Alam Minangkabau. Mak dia putih sangat Indo Dunia. Orang Pagaruyu. Orang Sumatera. Yang membuka Pulau Pinang. Orang Sumatera ya. Wah. Allah. Tidak. Betul. Mah Raja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung. Dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf Min, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah Merdeka. Allahu Akbar. Mereka tahu mereka tak akan dapat menengok hasil. Betul. Tapi kalau mereka tak berbuat sesuatu, malam ini mustahil boleh azal lima kali sehari. Di bumi selama Darul Ihsan. Mereka berjuang siang dan malam. Sebab itu hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Perjuangan orang tua-tua ini kita kena terima kasih. Betul. Mereka berjuang lagi dan 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 lagi. Sampai kita tidak ada lagi. Ada pun anak cucu dia. Apa perjuangan dia untuk agama dan tanah air? Gilek. Tak ada. Yang dia fikir, perut dia. Anak-anak dia. Dan main handphone siang malam. Itu sajalah kerja. Ini bukan orang sini. Ini orang Kuantan. Orang sini semua bagus. Sini semua fikir masalah umat semua. Tawa. Orang Afrika. Orang Afrika. Kan kena gambolak Kuantan. Oke guys. Sudah selesai videonya. So itulah tadi penyampaian daripada Ustaz Badlishah alauddin. Masya'Allah. Hawla'ola. Quatillah. Kita tidak dapat tahu kalau tidak disebutkan ataupun tidak disampaikan oleh Ustaz Badlishah ini. Karena apa? Malaysia, Indonesia dari dulunya itu memang sudah erat. Saling membantu dalam memerangi penjajahan dan lain sebagainya. So ini apa ya? Suatu hal yang memang tidak boleh kita lupakan dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwasannya kita adalah serumpun. Kita adalah saudara. Dan Aceh, Bugis, senantiasa membantu daripada orang-orang Melayu zaman dulu. Maksudnya adalah orang-orang Malaysia sekarang. Dan itu yang disampaikan oleh Ustaz Badlishah. Dan kita tidak boleh mengelakkan bahwasannya sejarah ini adalah sejarah yang betul-betul adanya. Ada ditulis di buku-buku yang dipelajari oleh Ustaz Badlishah ini. Allahu Akbar. La hawla'ola quatillah billahi na'aliyyirazim. Kita patut berterima kasih kepada pejuang-pejuang zaman dahulu. Yaitu nenek-nenek moyang kita. Yang senantiasa membasmi, membantai, memukul, mundur para penjajah-penjajah itu sendiri. Sehingga kita menjadi negara yang merdeka. Menjadi manusia. Menjadi rakyat yang sekarang ini yang selesa kita duduk. Kalau orang tua zaman dahulu hanya diam saja. Macam kita sekarang duduk, santai, relax, main handphone, halo, halo, status dan lain sebagainya. Maka tidak akan mungkin kita sekarang ini berdiri tegak masjid-masjid. Bahkan mungkin akan berdiri banyak daripada agama-ugama lainnya. Allahu Akbar. Itulah perjuangan nenek moyang kita, kakek nenek kita yang dah terdahulu. Senantiasa berjuang untuk mempertahankan agama. Yaitu agama Allah SWT. Dan bukan karena ingin kemegahan, kemewahan dan lain sebagainya dalam membantu istilahnya penjajah-penjajah yang ada di Malaysia. Akan tetapi hanya untuk menegakkan persaudaraan, ukhwah islamiyah. Yaitu dinul islam, agama islam. Agama yang diridai oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Serta keyakinan kita kepada Allah SWT. Terus berjuang di jalan Allah SWT. Lakukan kebaikan. Jangan lupa berbakti juga kepada kedua orang tua. Terima kasih apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!